Oke, sekian yang kita bahas kali ini. Se... ya, saya, saya, aku bingung ngomong-ngomong. Halo guys, selamat datang lagi di channel Positive Pro Spot. Bersama saya, Hans. Saya kali ini mau membahas tentang baut peroti. Apa itu baut peroti? Yuk kita simak. Oke, jadi di motor ZX25 ini kita mau pasangin baut-baut peroti. Bisa jadi ini peroti ini lebih mahal ya dari kenal potnya kalau seluruh bodi. Kenapa peroti? Dibilang pricey ya harganya. Pertama, dia berbahan titanium dengan finishing yang seperti ini. Jadi guys, kalau kalian bilang pricey banget, Sebenarnya apa yang kalian bayar, itu yang kalian dapat. Peroti ini bautnya sangat ringan, titanium. Dan ini sangat kuat, berserta dengan finishingnya. Peroti sendiri, dia mengklaim bahwa baut ini, titanium, itu memiliki sifat yang dimana dia itu sebenarnya keras, tapi getas. Di situ kalian nanti akan saya tunjukkan dari website-nya. Itu dia ada penguatan di area sini. Jadi ini yang harus diperhatikan. Dari baut, sebuah baut. Karena dimana kalau ini patah di sini, berhabis semua urusan. Apalagi kalau pas memasangkan di baut-baut kaliper. Oke guys, jadi seperti ini tadi yang saya jelasin. Dimana peroti ini adalah yang fully forging ya, di-forged ya. Untuk titaniumnya. Karena kalau dia di-cutting, untuk menghasilkan cutting-an yang seperti ini, kalau dia di-cutting, maka seperti di gambar ini, dia akan lemah di sisi sini. Baut ini akan mudah patah di sisi ini. Sedangkan peroti, ini semuanya di tempa, di-forged ya. Jadi dia kuat sekali ada di sini. Seperti yang kalian lihat, ini titik kekuatannya. Oke. Materialnya sendiri, proti ini menggunakan titanium yang high grade. Kalian bisa cek di websitenya langsung. The new standard of fully for 64 ya. 64 titanium bolt. Jadi, di sini adalah grade tertingginya, titanium. Kalian bisa pelajari, saya nggak akan jelaskan di sini. Poinnya dari proti adalah, selain baut ini kuat, baut ini pun juga digunakan untuk bagian-bagian yang krusial. Seperti contohnya di disc brake, di kaliper. Dimana itu, baut itu akan berperanan sangat penting menahan beban ya. Jadi, kita nggak cukup mau tampil cakep, terus habis itu kita mengorbankan dari sisi kekuatannya. Itu juga nggak benar bro. Jadi, kita selain dari estetik, kita juga dapat dari fungsi kekuatannya. Oke. Jadi, itu harga kenapa si proti ini memiliki harga berbanding lurus dengan kualitasnya. Oke guys. Jadi, proti sendiri ada memiliki 4 macam pilihan warna. Yang di tangan saya ini berwarna biru. Ada lagi yang berwarna hitam, berwarna gold, dan berwarna silver. Silver ini adalah warna originalnya. Untuk proti sendiri, itu tersedia untuk aplikasi ke tiap-tiap motor. Sebenarnya, kita bisa beli yang misalkan kalian butuh ukuran berapa gitu juga bisa. Tapi lebih gampang lagi kalau kalian sebutkan motor kalian apa dan bagian mana yang dipasang. Karena kita sudah punya table diagramnya. Ada katalognya. Tapi, kalau kalian membutuhkan baut yang di mana tidak ada di katalog. Kalian bisa infokan ke kita untuk ukuran bautnya. Di proti sendiri ada menjual berbagai macam ukuran, berbagai macam bentuk kepala. Dan selain itu, dia juga ada yang senat. Yang kalau kita... Itu murnya, yang bagian ceweknya ya. Oke guys, itu tadi proti yang sudah saya jelasin. Semoga itu bermanfaat buat kalian dan membuka wawasan kalian. Klik like jika kalian suka dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe. Thank you guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!